Suasana di Masjid Nabawi berubah drastis guys. Protokol social distancing diberlakukan untuk melindungi jamaah dalam menghentikan penyebaran virus. Saat itulah Masjid Nabawi menjadi sepi. Tidak ada lagi antrian panjang untuk masuk dan berdoa di dekat makam Rasulullah. Suasana sangat sepi dari jamaah yang datang seperti sebelumnya. Ini bener-bener gak pernah terbayang sebelumnya guys. Meskipun saat itu hening, namun umat muslim di seluruh dunia tetap merindukan kehadiran Masjid Nabawi ini. Kita merasa pilu karena tidak bisa melaksanakan ibadah dengan tenang di tempat suci ini. Meskipun sholat di rumah tetap dilaksanakan, tetapi rasanya berbeda ketika tidak bisa sholat di Masjid Nabi ini. Namun berkat kesabaran dan dekat untuk melawan pandemi, saat ini kita sudah merasakan kebahagiaan dan rasa syukur yang luar biasa. Masjid Nabawi kembali ramai dengan jamaah berdatangan untuk beribadah. Setelah melewati masa-masa sulit, protokol kesehatan yang ketat telah berhasil menekan penyebaran virus dan suasana kehidupan kembali berangsur normal. Tidak ada lagi larangan social distancing yang ketat dan jamaah bisa merasakan kembali nimatnya sholat di Masjid Peninggalan Nabi ini. Yang saat pandemi begitu sepi, kini dipenuhi dengan sujud dan doa dari jutaan jamaah yang datang berkunjung. Rasanya seperti hadiah dari langit, seakan Allah membuka pintu yang tertutup selama pandemi untuk memberikan nimatnya yang luar biasa bagi umat manusia. Sholat di Masjid Nabawi kembali menjadi pengalaman yang penuh makna, betapa indahnya merasakan sujud di tempat yang dibangun sendiri oleh Nabi. Dalam hati, kita semua akan terharu dan bersyukur betapa indahnya berada di sini setelah sekian lama. Keberkahan sholat di Masjid Nabawi juga sangat dirasakan sebagai hadiah atas kesabaran dan kesetiaan selama pandemi. Allah memberikan pahala yang berlipat ganda bagi jamaah yang datang ke Masjid Nabawi. Bahkan, satu kali sholat di masjid ini, pahalanya lebih dari 100 ribu kali sholat di masjid lain, selain Masjid Al-Haram. Hati akan bergetar ketika berdiri di depan makam Rasulullah dan berdoa, semoga kelak, Rasul berkenan mengakui kita sebagai salah satu umatnya. Masjid Nabawi kini kembali menjadi saksi bagaimana umat Islam dari seluruh dunia datang bersatu dalam satu barisan menyampaikan cinta dan penghormatan untuk Nabi Muhammad SAW. Momen ini menjadi pengingat kita bahwa cobaan dan kesulitan tidak akan pernah berlangsung selamanya. Allah selalu membuka pintu kebahagiaan bagi hambanya yang sabar dan tekun dalam beribadah. Pengalaman ini juga mengajarkan kita untuk tidak pernah meremehkan keberkahan setiap kesempatan beribadah, termasuk sholat di masjid manapun di dunia. Ketika pandemi telah berlalu, kita bisa melihat bahwa kehadiran Masjid Nabawi yang kembali ramai bukan hanya sebagai penanda normalisasi, tetapi juga sebagai bentuk arunia dan rahmat dari Allah. Saat ini kita semua merasakan kehangatan dan cahaya dalam hati karena kembali dapat beribadah dengan tenang di masjid suci ini. Di bawah rindangnya atap Masjid Nabawi, kita bersyukur dan merenung karena telah diberikan kesempatan untuk merasakan berkah dan nikmatnya. Semoga kita selalu bisa menjaga kesempatan beribadah ini dengan baik dan mengisi hati dengan keikhlasan dan cinta kepada Allah. Sungguh tidak ada nikmat yang lebih besar daripada merasakan kehadirannya di setiap langkah hidup kita. Yuk haji tahun ini, sampai jumpa di depan Kak Bah.